Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalam Ala rasulillahi Wa ala alihi wa ashabihi Wa mentabi'ahum bi ihsan Illa yaumiddin amma ba'du Amir sayang rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Kita kembali lagi di acara kesayangan kita Di acara kisah teladan Dimana dalam Program acara ini Kita akan senantiasa membacakan Kisah-kisah orang-orang terdahulu Ya agar kiranya Kelak Ya kita bisa membentengi diri kita Supaya tidak terjerumus Di kesalahan-kesalahan orang terdahulu Atau mungkin sebaliknya Kita bisa mendapatkan pelajaran-pelajaran Ternyata orang-orang terbaik yang Allah subhanahu wa ta'ala Ya di zamannya Melakukan sebab-sebab Atau melakukan amalan-amalan terbaik Yang sehingga Ketika kita mendengarkan kisahnya Kita termotivasi untuk melakukan Amal-amal Perbuatan yang pernah mereka lakukan Di zaman kita Dan dalam kehidupan kita saat ini Pemirsa Di kesempatan kali ini Kita akan kembali menceritakan Sosok sahabat Rasulullah SAW Di episode yang lalu kita telah menceritakan Bagaimana Kisah Bahwasannya Ada seorang sahabat Yang Sangat luar biasa Bernama Surakoh bin Malik Dimana Surakoh bin Malik ini Beliau termasuk orang yang sangat jago Dalam Mendeteksi Tempat-tempat Ataupun Mencari jejak-jejak Orang yang telah melarikan diri Nah Pemirsa Ketika Rasulullah SAW Hijrah Dari Mekah Menuju ke Madinah Dikejar oleh orang-orang Quraish Dan orang-orang Quraish Tidak mendapatkan jejak Dari Rasulullah Dan Abu Bakar Ketika itu Maka Orang-orang Kamil Quraish pun Ya memberikan Sebuah Hadiah Barang siapa Yang bisa menemukan Rasulullah SAW Dan Abu Bakar Ya baik dalam keadaan hidup Maupun mati Akan diberikan hadiah Sebanyak 100 ekor Unta Dengan kualitas terbaik Nah disitulah Surakoh bin Malik Ya Mendapatkan sebuah kesempatan Untuk mendapatkan Apa ya Hadiah yang spektakuler Yang telah Dijanjikan oleh orang-orang Quraish Akhirnya dia memburu Nabi SAW Namun ketika Dia mendapatkan Rasulullah dan Abu Bakar Sedang berjalan Tiba-tiba Ya Tunggangannya Terjerumus Terperosok Tenggelam kakinya Tidak bisa bangun Wah Dia angkat Ya tidak bisa Tidak kuat Dia mengangkatnya Kudanya pun Kayak tidak ada tenaga Kayak tidak selera Kayak tidak belum makan Berapa hari kudanya Sehingga Ini tidak benar ini Akhirnya dia panggil Rasulullah Bersama Abu Bakar Dia minta tolong Agar didoakan Doain aja nih Doain Supaya kudanya Bisa bangkit kembali Kemudian Rasulullah doakan Dan kudanya Bisa jingkrak kembali Naik Nah Begitu Ketika dia Terbesit dalam hatinya Punya niat jelek Niat buruk Untuk kembali Memburu Nabi SAW Ya Tiba-tiba Kudanya kembali Keblowok lagi Tidak bisa bangkit lagi Dan akhirnya Kembali dia meminta Tolong Didoakan Dengan tebusan Apa yang dibawanya Baik itu peralatan tempur Maupun bekal Yang akan Rencananya Untuk bekal dia Nah Diberikan kepada Rasulullah Tapi Abu Bakar menolaknya Dan dia Mendoakan Kemudian kudanya bangkit Dan surakah Diperintahkan Untuk kembali Dan Kalau ada orang Ataupun dia bertemu Dengan orang yang Mengejar Nabi SAW Dan Abu Bakar Maka Halangilah Mereka Agar tidak Mengejar Nabi SAW Kemudian Hal tersebut Disetujui Kemudian apa Kata Nabi SAW Mungkinkah Kamu Memakai Gelang Yang dipakai Oleh Kisra Dia kalau Wai Pemirsa itu Apa Nengok Raja-Raja Raja itu kan keren Dia Pakainya jubah Kan Sup Kemudian Pakai celananya pun Celananya bukan Celananya kayak kita ini Yang warnanya udah Jebluk-jebluk Dari berapa kali Kejemur Udah berapa tahun Masih kita pakai Juga ya kan Yang penting Nggak nampak Aurat aja Nah Raja itu Celananya Oh Benangnya emas Apa Kemudian Kalau pernah Ini Nonton Apa Angling Dharma Itu Prabu Prabu Angling Dharma Itu pakai Makota Juba Disini kan ada Gelangnya itu Gelangnya itu Cantik Sepasang Bukan gelang Kayak India Ciki-ciki Itu Bukan Gelang apa Itu loh Yang punya Raja Itu lah Gini lah Cantik lah Kalau pernah Nengok Raja Di film-film itu Nampak lah Tau lah itu Nah gitu Ditanya pendapatmu Wai Suroko Kalau kamu Mereka gelang Punyanya si Kisro Kisro bin Hurmus Iya Kisro bin Hurmus Masya Allah Diingat-ingat Sampai saat itu Dan Si Apa ini Si Suroko Ini dia tahu Bahwasannya ini Muhammad ini bukan Orang biasa Ini bakalan nanti Dia bakalan sukses Bakalan hebat Makanya dia minta Surat perjanjian Kalau nanti Kamu sukses Maka Jangan lupakan Aku Buatkanlah Surat perjanjian Maka engkau Setidaknya harus Memuliakan Akulah ya Rasulullah Yaudah Silahkan Abu Bakar tulis Masya Allah Akhirnya dia pulang Setiap orang yang mau datang Mencari Rasulullah Maka dihalang-halanginya Dicari-cari Selah Supaya Dia Mereka itu Nggak ngejar Nabi Sallallahu Sampai akhirnya Dia pastikan Bahwasannya Rasulullah Kira-kira Udah sampai Sampai Madinah Baru dikasih tahu Ini si asatku Wah Abu Jahal Ngamuk-ngamuk Abu Jahal Jinklah-jinklah Kurang ajar Kau Suraka Ceraka Kurang ajar Kau gini-gini Wah marah-marah Apa kata Suraka Wah Abu Hakam Demi Allah Seandainya kamu Menyaksikan Keadaan Kudaku Manakala Kakinya Terbenam Kedalam tanah Miscaya kamu Akan mengetahui Dan tidak Meragukan Bahwa Muhammad Itu adalah Rasul Dan bukti nyata Lalu siapa Yang akan melawannya Katanya Masya Allah Dan pemirsa Yang luar biasanya lagi Surakoh ini Dia masuk Islam Kapan Ketika nanti Fatul Maka Insya Allah Akan kita ceritakan Bagaimana Prosesnya Kita flashback dulu Insya Allah Nanti akan kita lanjutkan Kembali Setelah jeda Yang mau lewat Berikut ini Pak Mirsa Kita balik lagi Di acara Kisah Teladan Dan kita masih Menceritakan Sosok sahabat Surakoh bin Malik Nah Tadi sudah kita ceritakan Bagaimana Kisahnya dia Berhasil menyelamatkan Nabi SAW Menghalang-halangi Orang-orang Yang mau Menangkapnya Nah Jadi kita lanjutkan Kembali Jadi Surakoh bin Malik Ini pemirsa Dia menanti-nanti Kapan Rasulullah Datang Gitu lah istilahnya Dan ternyata Penantian panjangnya Itu benar-benar terjadi Akhirnya Penantian yang terjadi Ketika Rasulullah Menaklukkan kota Makkah Yaitu ketika Fatul Makkah Wah Yang dulunya Nabi SAW Pergi Beranjak dari Makkah Pergi ke Madinah Hijrah Itu dalam keadaan yang Diburu Diincar Dicari nyawanya Masya Allah Bahkan Diusir dengan Kezuliman Ataupun Disiksa dalam Kezuliman Nah pokoknya Ketika di Madinah Wah Dibatasi kalilah Pergerakan Nabi SAW Apaan Di Makkah Maksud saya Dan akhirnya Sekarang Dia kembali Dengan ribuan Pasukan Siap untuk Menaklukkan Kota Makkah Membuat Orang yang Dulu Sombong Membuat Dulu Orang yang Wah Dulu Sok paten Yang dulu Telah Mendiskriminasi Orang-orang Islam Yang Dulu Telah Menintimidasi Kau muslimin Sekarang Kembat Kembut Jantungnya Ketakutan Gak tahu Nasibnya Bakalan Diapain Sama Rasulullah Bakalkah Dibunuh Bakalkah Dia ditawan Ataupun Gak tahu Mungkin Dijadikan Budha Atau Mungkin Bakalan Ya Dibuang Ketengah Laut Dia gak tahu Nasibnya Mereka Kembut-kembut Ada yang Kabur Kesana Kabur Kemari Tapi Subhanallah Luar biasa Rasulullah Tetap Melindungi Siapa yang masuk Rumahnya Abu Sofyan Dia selamat Siapa yang Meletakkan Senjatanya Dia selamat Dan Disitulah Luar biasanya Hingga Akhirnya Pemirsa Yang dirahmati Allah Subhanahu Wata'ala Ketika Para Buka Quraish Yang dulu Memenuhi Bumi Mekah Dengan Keangkuhannya Dan Kesombongan Tersebut Sekarang Mereka Mendatangi Rasulullah Dalam keadaan Cemas Dan Takut Sambil Memohon Rasulullah Muhammad Apa yang Kau Lakukan Terhadap Kami Jangan Apa-apain Kami Takut Apa kata Nabi Salam Pergilah Kalian Semua Bebas Kata Nabi Nah Pada Saat Itulah Surakoh Bin Malik Datang Kepada Nabi Dan Saat Itu Pemirsa Yang dirahmati Allah Subhanahu Wata'ala Rasulullah Berada Di Daerah Jironah Maka Surakoh Bin Malik Mendatanginya Tapi Disitu Nabi S.A. Dikerhubungi Sama Orang-orang Ansur Jadi Surakoh Untuk Gimana caranya Dia bisa Berjumpa Dengan Nabi S.A. Akhirnya Eh Soboh Sana Sana Di Apain Di usir-usir Pake ujung Tomba Bukan pake Pucuk tomba Tapi Tancep lah Dia Dia pake ujungnya Yang gak tajam itu Sona Jangan deket Mau apa kau sini Tapi Tetap Walaupun Sakit Masuk terus Sampai Dia berjumpa Dengan Nabi S.A. S.A. Kemudian Apa kata Surakoh Ya Rasulullah Ya Rasulullah Aku Surakoh Aku Surakoh Bin Malik Ini adalah Bukti Perjanjianmu Untukku Dibawa Sulat Perjanjian Yang ditulis Oleh Abu Bakar Asidik dulu Nampakkan Masya Allah Maka Pemirsa Yang dirahmati Allah Rasulullah Pun bersabda Mendekatlah Wahai Surakoh Mendekatlah Hari ini Adalah Hari kebaikan Dan Hari ini Untuk Hari Memenuhi Janji Kita Masya Allah Maka Pemirsa Yang dirahmati Allah Surakoh Bin Malik Tanpa ragu Dan tanpa bimbang Langsung Dia mengikrarkan Langsung Dia mengumumkan Keislamannya Di hadapan orang-orang Ansur Aku sudah masuk Islam Aku sudah orang Islam Aku bersaksi Bahwasannya Tiada Tuhan Yang berhak Disembah Kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala Dan aku bersaksi Bahwasannya Nih Muhammad Adalah Hamba Dan udusan Allah Amir Sayyid rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala Akhirnya Surakoh Pun Bin Malik Ya Masuk dalam Islam Dia belajar Islam Dan walaupun Ketika itu Ya kebersamaan Antara Surakoh Bin Malik Dengan Rasulullah Subhanahu wa ta'ala Itu gak berjalan lama Karena Rasulullah Subhanahu wa ta'ala Telah dipanggil Oleh Sang Maha Pencipta Nah Namun Surakoh Terus mengulang-ulang Sabda Nabi Sallallahu Alayhi Sallam Kepadanya Bagaimana pendapat Mewai Surakoh Jika suatu saat Kelak Engkau akan Memakai sepasang gelang Milik Kisro Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Itulah Terus yang disebut Sebutkan oleh Surakoh bin Malik Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Dahulu pernah mengatakan Bahwasannya Surakoh bin Malik Nanti bakalan Itu tadi Pakai gelangnya Kisro Wah Nah Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Hari demi hari Terus Surakoh bin Malik Lewati Iya Dan Dia lewati Tanpa Ada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Karena Rasulullah Telah meninggal dunia Ketika itu Dari zamannya Abu Bakar As-Siddiq Dia mengabdikan dirinya Untuk agama Allah Untuk Diberikan kepada Allah Untuk Diberikan kepada Jalan Allah Berjihad di jalan Allah Dia banyak belajar Mempelajari Islam Dan pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Sampailah Kehidupannya Di masa Al-Faruq Umar Ibnu Khattab Dimana Al-Faruq Umar Ibnu Khattab Menjadi Khalifah Pengganti Ketika Abu Bakar As-Siddiq Telah Meninggal dunia Nah Di masa Pemerintahan Yang penuh berkah Pasukan Kaum muslimin Menyerbu Kerajaan Persia Yang terkenal Kekuatannya Luar biasa Tak terkalahkan Dan tak tertandingi Kaum muslimin Terus menggencet Pasukan Pasukan Dari Persia Tanpa rasa takut Tanpa rasa gentar Tanpa rasa ragu Karena mereka Yakin Bosannya Allah Subhanahu wa ta'ala Akan memenangkan Kaum muslimin Umir Sahin Rahmatullah Subhanahu wa ta'ala Ternyata benar Di masa Kekhalifaan Ya Umar Ibnu Khattab Kisroh pun Tumbang Dan pemirsa Yang luar biasanya Ya Pasukan Yang dipimpin Oleh Sa'ad bin Abi Wakos Mengirimkan Golnima Yang sangat luar biasa Harta rampasan perang Yang cukup banyak Ya Seperlima Harta rampasan perang Maka Distorkan Untuk Bayi Tulmal Yang dikirimkan Ke Pusat Kepemimpinan Yaitu di Ketika itu Di Madinah Yang dipimpin Oleh Al-Faruk Umar Ibnu Khattab Mersen Rahmatullah Subhanahu wa ta'ala Gunimah Apa saja kah Yang dikirimkan Oleh Sa'ad bin Abi Wakos Insya Allah Kita akan ceritakan Setelah jeda Yang mulai Berikut ini Yang dipimpinan Tidak Tidak Yang dikirimkan Terima kasih telah menonton 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 Subhanallah Terima kasih telah menonton Sehingga Semua harta menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton